Cerita yang beredar di publik, saya mencatat beberapa perubahan-perubahan penting yang mungkin bisa menjadi cermin apa yang melatar belakangi atau pertimbangan-pertimbangan kebutuhan apa yang mendasari usulan repisi itu. Yang pertama adalah pembentukan forum pengawas perbankan terpadu yang konon akan berfungsi menyelenggarakan pengawasan terpadu melalui koordinasi antar lembaga yang kira-kira lingkup tugasnya meliputi pengawasan Bambang sampai kepada hal-hal teknis termasuk rekomendasi kepada UJK. Nah ini yang agak ini karena di dalam draft itu, sorry nanti saya balik ke situ. Nah sejauh yang beredar diberita, saya ingin menggarisbawahi bahwa forum terpadu itu terbatas pada perbankan dan tidak mensupervisi sistem keuangan dan moneter secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat ini, kelihatannya fokusnya lebih banyak kepada pembenahan OJK dan juga tambahan-tambahan tugas kepada Bank Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi kita mungkin bisa melihat ini sebagai sebuah pengembangan kelembagaan yang sifatnya koordinatif ya. Nah yang kedua adalah perubahan-perubahan fungsi sebagaimana disebutkan tadi, baik OJK maupun BI. Ini OJK yang menarik dalam perubahan fungsi OJK, salah satu di ayat A pasal sekian saya ingat saya adalah OJK melakukan asesmen terhadap dampak konglomerasi keuangan. Ini menurut saya bagus sekali kalau ini bisa di follow up ya. Perubahan ini menarik karena mengesankan perhatian pemerintah dan DPR terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konglomerasi keuangan. Dan saya kira ini tidak sekedar berkaitan dengan perekonomian secara makro, tetapi ini punya dampak yang sangat luas ke depan kalau ini bisa dijalankan. Itu yang kedua. Kemudian tugas BI juga bertambah dengan berubahnya tujuan. BI bertujuan memelihara kestabilan nilai rupiah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja, serta turut memelihara stabilitas sistem keuangan. Jadi kalau kita cermati perubahan tugas Bank Indonesia ini, ada dua hal penting yang mendasar saya kira, perubahan mendasarnya. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Saya kira sejauh ini BI tidak pernah terlibat sama sekali dan ini punya dampak luas terhadap misi, visi, dan juga tentu implikasi strategis dan organisisinya bagi BI ke depan kalau ini dijalankan, kalau ini disetujui. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini juga baru ini. Ini juga punya dampak luas bagi BI kalau ini disetujui oleh DPR, dibawa menjadi sebuah persediaan, menjadi undang-undang. Nah kalau kita lihat baik dari sisi OJK-nya maupun BI-nya, ini kelihatan sekali pemerintah dan DPR ingin ada effort secara bersama-sama yang juga melibatkan Bank Indonesia dalam hal mendorong perekonomian secara terus-menerus, serta merespon persoalan unemployment lapangan kerja yang begitu masif, terutama selama masa pandemi ini. Kemudian dari sisi yang lain kita melihat bahwa fokusnya sebenarnya lebih besar pada OJK dan kita melihat mungkin ini respon pemerintahan dan DPR terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan masalah-masalah proud, kredit macet, persoalan asuransi dan sebagainya di sektor keuangan. Dan sehingga kalau dilihat dari pertimbangan-pertimbangan itu saya kira reasonable. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.